Apes dialami pihak SMAIN 21 Bandung, Jawa Barat. Mereka menjadi korban penipuan oleh oknum agen perjalanan. Akibatnya, program study tour atau karya wisata sekolah yang direncanakan berlangsung 3 hari, Rabu 24 Mei 2023 hingga Jumat 26 Mei 2023, itu batal dilaksanakan. Awalnya, pihak sekolah memrogramkan study tour bagi siswa kelas 11 IPA dan IPS ke Yogyakarta pada hari tersebut. Namun apes, uang siswa yang disetor untuk program itu raih. Uang study tour sejumlah 400 juta rupiah lebih dari 320 siswa dibawa kabur oknum tour Gwideja Sawisata. Ketua OSIS SMA Negeri 21 Bandung, Fas Haraditya Gibran menjelaskan, awalnya pada bulan Maret lalu sekolahnya mengumumkan akan mengadakan kegiatan study tour ke Yogyakarta untuk siswa kelas 11 IPA dan IPS. Sebanyak 320 siswa membayar biaya study tour ini dengan total jumlah uang yang terkumpul mencapai lebih dari 400 juta rupiah. Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 21 Bandung, Lilis Komariah menjelaskan bahwa pihaknya diduga menjadi korban penipuan. Seorang oknum pegawai PT Grand Traveling Indonesia, perusahaan penyedia jasa wisata diduga membawa kabur uang study tour tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!